Intro Halo selamat sore kami hadir pada program jelang debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilganda Jakarta 2004 Debat kedua kali ini akan membahas tema ekonomi dan kesejahteraan sosial Bersama saya kali ini Heranoval Bashir Dan saya Diana Valencia Dan Heranoval selama 2,5 jam ke depan tidak hanya kita berdua saja yang akan menghiasi layar kaca CNN Indonesia Tapi juga sudah hadir nih saya harus izin meninggalkan kamu Heranoval tapi pergi untuk kembali Jangan lama-lama ya Oke pergi untuk kembali tenang saja ya Karena sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia TV ada 4 narasumber yang sungguh luar biasa Mungkin boleh tepuk tangan dulu teman-teman Ini sungguh ramai ya Karena selain 4 narasumber ini juga yang tadi bertepuk tangan ini adalah para pendukung dari masing-masing pasangan calon Boleh tepuk tangan lagi buat kalian semua yang hadir? Luar biasa Nah saya langsung mau memperkenalkan 4 narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia TV Yang pertama saya mau sapa dulu dari yang nomor 3 dulu deh Karena biasanya yang sering disebut pertama nomor 1 Ada Bang Haris Setiawan Jody, jurubicara Pramono Anung dan Rano Karno Boleh tepuk tangan? Mana pendukungnya pasang 3? Jakarta penyala Oke dengan oren-oren ya hari ini ya Dan yang kedua ini ada Mbak Mira Sumirat Ketua 2 tim SES Darwa Pongrekung dan Kunwardana Darwa Pongrekung Jadih Sudah ada gelalnya ditahan dulu nanti buat segmen selanjutnya ya Nah ini yang last but not least Ini juga ada Bang Rian Ernest Jurubicara Ridwan Kamil dan Suswono Dan tentu ya tidak lengkap rasanya kalau tidak ada pandangan holistik Yang sudah hadir di studio CNN Indonesia ada Mas Fikri Permana Ekonom Senior KB Valburu Sekuritas Selamat sore Mas-mas semua terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio CNN Indonesia TV Tapi ditahan dulu sebelum nanti kita akan adu gagasan Atau menyampaikan paparan tentang apa yang akan menjadi strategi Ataupun gimmick malam hari ini dari masing-masing paslon Mungkin saya kembalikan dulu ke Heranov untuk bisa mengupdate informasi terkini Baik terima kasih Dianya nampaknya meriah sekali tadi ya Pada para penonton ya dari tim sukses dan juga Jubir Yang akan berdalap yang nanti dengan Diana Kita akan juga lihat bagaimana situasi terbaru Di Beach City International Stadium atau BCIS ya Ancol Jakarta tempat debat kedua nanti malam dilakukan Kita langsung update bersama rekan kami Korespondensi CNN Indonesia Nova Nayantaka Yang sudah berada di BCIS Ancol Jakarta Langsung saya sapa selamat sore Naya seperti apa keramaian di sana untuk jalan debat kedua malam ini? Silahkan Ya selamat sore Heranov Memasuki debat kedua yang tentunya ditunggu oleh warga Jakarta Sampai hari ini sudah 95% lebih lah persiapannya Yang tadi memang kami agak khawatir karena ada pertipendahan tempat Dan tadi saya cek terakhir persiapannya sudah cukup maksimal Ini apa perbedaannya? Kemudian secara teknis Apa ada perbedaan dengan debat pertama? Kemudian seperti apa mungkin nanti para pendukung yang boleh masuk? Kemudian juga ada yang berbeda dari debat pertama? Pertama hari debat kedua ini kami lebih melibatkan partisipasi masyarakat ya Kami mengundang kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok masyarakat, marginal ke dalam diskusi kami Dan itu nanti akan dirumuskan oleh panelis menjadi pertanyaan-pertanyaan Jadi panelis lebih tahu betul kondisi kekinian tentang kondisi Jakarta melalui komunitas-komunitas yang sudah kita undang tersebut Apa tantangan terberat dari debat kedua ini? Karena kan sebelumnya bukan di sini tempatnya Kemudian di last minute kemudian ada perubahan Apakah ini juga menjadi tantangan karena Tantangannya memang di beberapa hari kemarin itu Menjelang debat ini kami mengadakan perubahan tempat acara ya Karena di tempat acara yang lama di convention itu berbarangan dengan ada konser musik Nah karena ada konser musik demi kenyamanan para pasangan calon Demi kondusivitas pelaksanaan tayangan Dan tentu saja Tantangannya ya kami akan pihak penyelenggara melakukan set up ulang ya Sampai tadi malam juga baru belum selesai sepertinya Dan pagi ini kayak sepertinya sudah selesai semua Untuk pendukung dan juga tim sukses Apakah ada penambahan yang boleh masuk atau memang sama seperti debat pertama nih Pak Dibatasi? Kami sudah tetapkan itu sama dengan debat pertama Jadi ada sekitar 117 total ya dengan pasangan calon yang boleh masuk ke tempat Di antara mereka nanti akan ada di main stage Dan sisanya akan di depan panggung Kalau ada pesan untuk masyarakat mungkin yang mau menonton juga Ataupun juga kepada para tim pendukung atau tim sukses yang mungkin beberapa menit lagi Kita menghimbau kepada para pasangan calon, kepada tim sukses Pertama untuk tidak membawa pendukung sebenarnya Tapi mungkin tidak bisa dihindari juga pasti ada pendukung yang hadir Kalaupun ada pendukung hadir kami minta dilakukan secara tertib Dan selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari panitia Supaya proses pelaksanaannya berjalan tertib Dan tentu saja kepada seluruh warga DKI Jakarta Yang ingin menyaksikan kami menyiarkan di banyak stasiun televisi ya Yang debat kedua ini ada beberapa stasiun televisi Dan bisa live Youtube juga, Youtube KPU Provinsi DKI Jakarta Kalau misalnya jika kemarin ada pendukung yang membawa keluarga begitu Apakah ada himbawan khusus untuk tidak boleh membawa anak-anak Ataupun keluarga karena mengingat kondisinya Pasti kalau misalnya membawa keluarga itu akan ramai dan juga membahayakan begitu Ya betul, kami kan melaksanakan debat setiap hari minggu ya Biasanya hari-hari keluarga Kembali kepada pasangan calon, kepada tim sukses Untuk tidak membawa anak-anak ya Yang tidak mengunis syarat sebagai pemilih Jadi karena ini forum kampanye Hanya mereka yang mempunyai hak pilih yang bisa hadir dalam forum kampanye ini Ini kondisinya sudah steril Dan Bapak langsung nanti langsung ke venue Untuk bisa rapat koordinasi lagi untuk terakhir begitu Pak Saya akan hari segera nih akan mempersiapkan lagi Untuk memastikan kesiapan semuanya Terima kasih Pak Wahyu Dan semoga debat kedua ini sukses Dan juga berjalan dengan lancar begitu ya Pak ya Amin, amin, amin Ya Heranov, tadi bisa dikatakan memang kondisinya saat ini Kalau bisa digambarkan kondisinya sudah steril Artinya yang boleh masuk ini hanya panitia saja dan juga penyelenggara Karena juga dari Ketua KPU DKI juga akan segera datang lagi ke venue Untuk bisa membriefing dan juga memastikan Dan sebagai informasi untuk debat kedua kali ini Memiliki tema yang menarik Artinya ekonomi dan juga kesejahteraan sosial Dimana tema ini punya sub-sub tema juga Yang tentunya ini sangat relate dengan masalah warga Jakarta Ada masalah ekonomi, kemudian juga infrastruktur integrasi, digital, kemudian juga UMKM, inflasi ban pokok Dan jika kita lihat dari debat sebelumnya Ketiga paslon ini ada beberapa evaluasi Dan juga menjadi tantangan ketiga paslonnya itu terkait waktu Dimana bagaimana ketiga paslon ini bisa menyampaikan program dan juga aspirasinya Dalam waktu yang singkat Selain itu juga nanti akan dihadiri oleh tujuh panelis Baik dari akademisi maupun praktisi Sebut saja ada Taufik Paisak yang merupakan Dekan Kedokteran UPN Kemudian ada Tauhid Ahmad yang merupakan Direktur Indef Ada Timbu Siregar dari Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Ada Arief Satria, Rektor IPB dan juga Ahli Ekologi Politik Dan juga ada Felicia Putri yang merupakan pengusaha dan juga content creator Dari bidang keuangan dan juga investasi Dan juga ada Imdadun Rahmat yang merupakan ketua Komnas HAM pada periode 2016 Jika kita sedikit review program-programnya Dari paslon nomor satu tentunya berkaitan dengan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial Ada beberapa program prioritas Sebut saja program 1 miliar untuk setiap RW untuk 5 tahun ke depan Dimana ini kalau misalnya pasangan Rido ini mengatakan bahwa nanti akan diberikan dana 1 miliar untuk memendahi wilayahnya RW-nya baik dari segi penataan hingga usaha padat karya Kemudian dari paslon nomor urut 2 yaitu Darmakun Ini juga lebih prioritaskan pada penyelesaian solusi di Jakarta dengan beradab dengan asas adab Artinya nanti akan dibentuk tim ahli adab yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga tim ahli Yang dimana nanti juga akan dikeluarkan kartu Jakarta Kuaman sebagai satu kartu yang bisa digunakan untuk Menyelesaikan seluruh permasalahan di Jakarta baik pendidikan kemudian kesehatan Dan yang ketiga tentunya di pasangan Rano dan juga Pramono Anung dan juga Rano Karna ini Yaitu salah satunya akan menaikkan insentif kepada RTRW Dimana yang tadi 2 juta setengah menjadi 5 juta kemudian menirikan balai rakyat Dan yang menarik kalau kita menggunakan salah satu jubir dari Rano dan juga Pramono Yaitu dari Ciko Hakim mengatakan bahwa nantinya ada kejutan program-program baru yang dihasilkan oleh pasangan nomor urut 3 ini Yang berdasarkan dari belanja masalah dari hasil pelusukan kemarin Dan tentu kita akan menantikan seperti apa program-program dan juga program-program dari ketiga paslon ini Yang tentunya harus berpihak terhadap kesejahteraan warga Bukan hanya janji-janji atau bukti atau bukan hanya janji-janji Dan tentu kita menantikan bukti ketiga paslon ini siapapun pemilinya memang ini menjadi penentu Jakarta warga Jakarta 5 tahun ke depan Nah ya itu tadi ya ada program kejutan dari salah satu paslon Tapi kita juga ingin tahu Naya jam berapa mereka akan datang di tempat debat Dan apakah ada nih atribut khusus yang akan dibawakan masing-masing paslon Naya? Ya untuk paslon nomor 1 ini memang jika kita lihat dari debat kemarin Nantinya ketiga paslon ini akan berkumpul dari titik masing-masing Untuk paslon nomor urut pertama ini nanti akan berkumpul dari salah satu hotel Di daerah Ancol di Discovery Hotel Nanti artinya pasangan Rido berkumpul dari pasus Wono ini akan datang ke Hotel Discovery Nantinya mereka berdua pasangan Rido ini akan menuju ke venue utama ini sekitar pukul 5 dari hotel Kemudian untuk pasangan nomor urut 2 Dharma Kun ini memang biasanya berkumpul dari titik kumpulnya di daerah Antasari Sekitar pukul 5 sore Kemudian untuk pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno ini Berdasarkan informasi terkini nantinya Pramono ini akan berangkat dari kediaman pribadinya menuju venue utama Kita masih menunggu apakah nantinya akan bertemu langsung dengan Rano Karno Atau mereka akan berjalan sendiri nanti baru bergabung ke venue utama Tapi kita lihat dari debat pertama nantinya memang para paslon ini akan bertemu Kemudian bersama-sama dengan tim sales kemudian juga tim pendukung Untuk bisa bareng-bareng menuju venue utama Dan kita masih menantikan seperti apa Ketiga performa ketiganya tentunya ini menjadi kesempatan yang baik dan momen yang paling penting Bagi ketiga paslon untuk bisa meyakinkan warga Jakarta dengan program-programnya Yang memang ini tentunya dinantikan bukan hanya bagi para pendukung maupun tim sukses Namun juga bagi warga Jakarta untuk memilih siapa pemimpin yang paling baik Yang memimpin DKI Jakarta untuk 5 tahun mendatang 8 tahun nanti dengan teman-teman lainnya Masing-masing paslon keberadaannya bagaimana persiapannya Terima kasih Novanya yang takar langsung ke kawasan Ancol, Jakarta Berikutnya informasi debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar pada malam ini Pasangan cel nomor satu Rewan Kalimususwono sudah mempersiapkan diri Salah satunya dengan berusukan sehingga bisa mengetahui realitas dari yang ada di tengah masyarakat Tema pada debat kedua Pilkada Jakarta mengenai ekonomi dan juga kesejahtera sosial RK akan fokus pada pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya Untuk melatasi banyaknya pengangguran di Jakarta yang tahun lalu berjumlah 350 ribu orang Pasangan Rido juga melakukan rusukan untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat Mohon warga Jakarta menonton kita bahas visi-misi Satu di bidang ekonomi, dua pelayanan dasar, pendidikan kesehatan lain-lain dan infrastruktur yang terintegrasi Insya Allah banyak konsep ya, salah satu gagasan besar kita sudah dihitung Insya Allah dalam lima tahun menghasilkan 1.800.000 pekerjaan Itu yang diharapkan oleh Jakarta, kota ekonomi Yang penganggurannya banyak ada 350 ribu Jadi kita kerja keras, mensejahterakan dengan konsep-konsep ekonomi Nomor 2 akun war dana optimistis, debat kedua pilihan Jakarta akan lebih baik dari debat perdana Ditemui setelah melakukan kampanye dari salah satu pusat belanja di kawasan kuit penjaringan Jakarta Utara Sabtu siang, pasangan dari Jagob Dharma Pong Rekun ini mengaku telah melakukan berbagai persiapan Bersama timnya dengan melar diskusi secara internal Sudah melakukan berbagai diskusi secara internal Untuk mempersiapkan besok Ya mudah-mudahan debat kedua bisa jauh lebih baik lagi Jauh lebih siap lagi Untuk kita menyampaikan ide dan gagasan dengan bahasa-bahasa yang sederhana untuk masyarakat Berarti optimis ya mas? Optimis ya Menurut Prasetyo, meski berdarah Jawa Namun Pramono juga merupakan sosok yang telah lama hidup di Jakarta Sehingga paham dengan kondisi Jakarta Betul juga dengan Rano Karno yang merupakan putra asli Betawi Yang memiliki kedekatan khusus dan juga cukup mengerti dengan persoalan di Jakarta Alhamdulillah semalam tim yang buat masukkan ke Mas Pram sudah digerakkan semalam Saya rasa Mas Pram dan Bang Dul menguasai masalah Jakarta Karena kebetulan beliau juga sukunya Jawa Tetapi lama di Jakarta Sebaliknya Dul mengenal Betawi Pemirsa debat kedua pilkada Jakarta akan diikuti oleh tujuh panelis yang telah ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta Nama-nama panelis ini akan berbeda dengan sejumlah lantaran disesuaikan dengan tema yang dibahas KPU juga memastikan seluruh panelis yang sudah ditunjuk merupakan para ahli di bidang masing-masing sesuai dengan tema debat Yang akan diangkat pada hari ini dan juga berikut tujuh panelis debat kedua kali ini Kita lihat yang pertama untuk grafisnya Dr. Taufik F. Pasiyak M.Kes M.PDI M.H Dekan Fakultas Kedotoran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Kemudian yang kedua Dr. Tauhid Ahmad selaku Direktur Sekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Kemudian yang ketiga kita lihat ada nama Timbul Seregar SSI SHMM selaku Sekitaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia OPSI Kemudian yang keempat ada Dimas Oki Nugroho SIPM PHILPHD aktivis dan juga pendiri perkumpulan kaderbangsa Kemudian yang kelima Profesor Dr. Rarif Satria SPMSI selaku Rektor IPB dan Ahli Ekologi Politik Dan juga nama yang keenam ada Felicia Putri Ciasaka BSC CFA Pengusaha dan juga konten kreator di bidang keuangan investasi Kemudian nama yang ketujuh ada Dr. Imdadun Rahmat MSI mantan Ketua Komnas HAM periode 2016-2017 Dan bagaimana dengan para pasangan calon pada hari ini akan melakukan debat keduanya Kita langsung menuju ke rumah masing-masing pasangan calon Sudarakan kami, produser lapangan CNR Indonesia Nabila Putri di kediaman Pramunoranok Kemudian Nidia Iwono di kediaman Dharma Pongrekun Wardana dan juga Putri Demes di kediaman Ridwan Kamil Langsung saya sabar di masing-masing lokasi Selamat sore teman-teman Saya mau ke Nabila terlebih dahulu Bagaimana persiapan paslon Tadi informasi dari Naya di Ancol Mereka akan siap-siap jam 5 sore ini Nabila Tadi informasi dari Naya di Ancol Jakarta Utara untuk kemudian bertemu dengan calon wakil gubernur nomor uru tiga Rano Karno yang telah menunggu salah satu hotel Dekat dengan lokasi debat kedua pada malam hari nanti Untuk kemudian berangkat bersama-sama menunjuk Fehi debat yang akan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat Nah Herano, kalau bicara al persiapan dari calon gubernur Yang sudah wakil gubernur nomor uru tiga Tentu ini persiapan tidak dilakukan semaksimal mungkin Bahkan juri bicara dari paslon nomor uru tiga Jisko hasil ini juga menyampaikan Jika paslonnya telah siap 100% untuk menghadapi debat pada malam hari nanti Yang menghitung tema ekonomi dan juga kekejahteraan sosial Bahkan disebutkan pula Nah Herano, nanti malam akan ada kejutan-kejutan Salah satu ini juga adalah pemaparan program baru Dari paslon nomor uru tiga Pramono Anung Dan juga Rano Karno yang terkait dengan tema debat malam nanti Nah kalau kita melihat tema debat ekonomi dan juga kesejahteraan sosial Menurut calon gubernur nomor uru tiga Pramono Anung Dari hasil belajar masalah yang selama ini Dia manfaatkan, dia rakitkan di masa kampanye Ini nanti akan diturunkan menjadi suatu program Yang kemudian akan diperkenalkan kepada masyarakat Itu persiapan debatnya sendiri Berbeda dengan debat pertama Beberapa waktu yang lalu Di debat kedua ini diakili oleh Pramono Anung Dirinya lebih banyak Kemudian mengisi waktu selanjutnya Mempersiapkan debat Sejahteraan beristirahat Begitu ya, sedikit mengurangi kegiatan Ataupun aktivitas kampanye dalam satu-dua hari sebelah Untuk melakukan persiapan maksimal mungkin Begitu ya, bahkan hari ini Agenda yang dimiliki orang Pramono Anung Ini hanya agenda internal persiapan debat Sebetulnya Rano Sementara untuk Karno Karno Diketahui siang hari tadi Masih memiliki satu agenda Yaitu meninjau Masjid Apung Di kawasan Ancok Bersama Gershawisa Ini juga menarik Rano Karena kita ketahui Gershawisa Ini juga merupakan salah satu pendukung Ataupun loyalis dari mantan di Jurnur Jakarta Anus Bersedan Yang tadi sama-sama dengan Rano Karno Juga meninjau salah satu lokasi Apakah Masjid Apung Di kawasan Ancok Jakarta Utara Sementara Untuk Pramono Anung Sekarang ini agak banyak yang kenal Persiapan debat Dan kalau kita lihat Baik itu dari media sosial Ataupun yang dibandingkan oleh Pramono Anung Dirinya sudah melakukan simulasi-simulasi Ataupun latihan debat Bersama-sama juga dengan Salon Wakil Gubernur Rano Karno Untuk kemudian menyatukan Sisi-simulasi Memanapakan Apa yang nanti akan disampaikan Kepada masyarakat Di momen debat Kedua Dengan tema ekonomi Dan juga Kesejahtera Kita masih menunggu Sama-sama Apa yang kemudian Akan disampaikan oleh Pramono Anung Siaranya akan Dilakukan Ketika pukul 17 Waktu ini Sebarat Ke saat lagi Sebelum nanti Akhirnya Berangkat Menuju ke lokasi Sementara itu Yang dapat kami sampaikan Kembali ke studio Baik Pramono nampaknya Agenda internal Berkumpul bersama keluarga Untuk persiapan debat Dan juga sudah Belanja masalah Begitu Dari tengah masyarakat Di masa kampanye Kita akan bergeser Nabila ke rekan berikutnya Untuk pasangan Calon berikutnya Ada Dharma Pongrekun Kediaman dari Dharma Pongrekun Ada Nindya Yono Selamat sore Nindi Kalau tadi kita lihat Persiapan Pramono Sudah belanja masalah Bagaimana dengan Dharma Pongrekun Nindi Selamat sore Rano Saat ini saya berada Di rumah pemenangan Atau Balai Gotong Royong Yang ada di Jalan Antasari Dan memang Untuk calon gubernur Dan calon wakil gubernur Nomor urut dua Dharma Pongrekun Ini sudah datang Di Balai Gotong Royong Tempat saya meloporkan Saatina Untuk mengetahui Seperti apa Persiapan Debat kedua Pilkada Jakarta Saat ini saya sudah bersama Dengan tim pemenangan Paslo nomor urut dua Yaitu Anthony James Haram Selamat sore Bang Sorry Abang boleh dijelaskan Untuk persiapan debat kali ini Untuk khususnya tema Yang kali ini Seperti apa Ya Gak ada persiapan secara khusus Tapi pasangan Dharma Kun ini Mungkin lebih banyak terjun ke masyarakat Bertemu komunitas Kemudian membahas Hal-hal tentunya Tentang ekonomi ya Yang nantinya akan menjadi Tema debat nanti Mungkin seperti ini Kalau untuk tema yang Kesejahteraan sosial Belanja masalahnya Seperti apa Kemudian nanti Solusi yang ditawarkan Atau visi misi yang dihadirkan Untuk masyarakat Untuk masyarakat Untuk didebat Seperti apa Mungkin nanti lebih detailnya Lebih Nanti kita lihat sendiri ya Didebat Tapi memang Dharma Kun ini Pasangan Dharma Kun ini Memang lebih mengedapankan Masyarakat yang Banyak sekali Ekonominya masih reda Pengangguran Kemudian isu-isu yang Di masyarakat Seperti banyaknya tingkat kejahatan Dan segala macam itu Maksudnya nantinya Pasangan Dharma Kun Akan memberikan program-program Yang konkret Yang nantinya akan Berdampak bagi masyarakat Itu sih Ini kan debat kedua ya Bang Kira-kira Dari debat yang pertama Kemarin ada evaluasi khusus Enggak untuk Persiapan debat kedua kali ini Evaluasi khusus sih Tidak ada ya Tapi Pastinya Pasangan Dharma Kun Lebih Mempersiapkan diri Pasti lebih baik Dari yang sebelumnya Dan tentunya Isu-isu yang Dikedebankan Dengan program-program Yang ada Tentunya akan Lebih sinkron Dan lebih konkret Nanti dijelaskannya Kemudian ada Prioritas khusus Terutama untuk Sumber daya manusia Atau yang lain Khususnya untuk Di tema debat kali ini Ekonomi Kemudian kesejahteraan sosial Ada prioritas khusus Enggak yang ditawarkan Untuk masyarakat Nanti kita lihat sendiri ya Banyak program-program Yang terobosan Yang Sudah Dicanangkan Oleh pasangan Dharma Kun Ini Yang nantinya Tentunya pasti Masyarakat sendiri Akan bisa menilai lah Seperti apa Program-program Dharma Kun Apakah ini konkret Diterapkan di masyarakat Atau tidak Terima kasih Bang James Begitulah Heranov Untuk persiapan Memang tidak ada persiapan khusus Namun ada sejumlah Gebrakan begitu ya Yang akan ditawarkan nanti Oleh pasangan calon Nomor urut dua Sampai saat ini Kami masih menunggu Karena informasinya Sekitar 10 menit lagi Atau 15 menit lagi Pasangan calon Nomor urut dua Yaitu Dharma Kun Ini akan berangkat Menuju ke lokasi debat Yang ada di Ancol Kembali ke Anda Heranov Di lantos bagian dengan persiapan Dari paslon RK Suswono Kita langsung bergeser Ke rekan Putri Demes Yang sudah siap Dengan laporannya Silahkan Bagaimana dengan persiapan RK Suswono nanti malam Demes Selamat sore Heranov Untuk pasangan Rido Atau Ridwan Kamil Suswono Dari nomor urut satu Ini untuk saat ini Ini sedang berada Di salah satu hotel Masih di dalam kawasan Ancol Yang berjarak 4 km Kurang lebih dari hotel ini Menuju ke tempat debat Yang tadi akan dilaksanakan Di Beach City International Stadium Di Jakarta Utara Dan untuk tema pada malam hari ini Heranov adalah Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kalau untuk Apa saja yang sebenarnya Sudah disiapkan oleh pasangan Rido Tadi pagi ini Pasangan Rido Baik Rituan Kamil Maupun Suswono Ini sudah melakukan Persiapan akhir Untuk menghadapi debat nanti Dengan melakukan simulasi Mengapa kemudian Pasangan Rido melakukan simulasi Ini mereka menyesuaikan Agar dalam waktu yang singkat Yang sudah sesuai Dengan peraturan dari KPU DKI Jakarta Di dalam debat publik ini Ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya Oleh keduanya Untuk pemaparan visi misi Dan juga untuk menanggapi Pertanyaan panelis Maupun juga tanggapan Dari pasangan lawan Dan ini juga disampaikan Kalau kita melihat Dari debat yang pertama Ini masih tidak ada Perbedaan secara teknis Dan juga waktu Tentu saja Seperti penyampaian visi misi Ini waktunya 4 menit Kemudian pada saat Penjawab panelis Ini waktunya ada 2 menit Kemudian ada 1 menit juga Ketika melakukan Saling menanggapi Terhadap jawaban Paslon lain Inilah yang kemudian dilakukan Simulasi oleh Paslon Ridho Untuk bisa Supaya dalam waktu singkat itu Menyampaikan poin-poin Visi misi mereka Yang sesuai dengan Tema pada malam hari ini Dan untuk Tadi Herano Sebenarnya Suswono Dari calon wakil gubernur Sendiri Sudah tiba di hotel ini Untuk melakukan Persiapan akhir Dan juga istirahat sebentar Ini tadi sekitar Pukul 3 sore Dan tadi juga Ridwan Kamil Sudah memasuki Hotel ini Tadi sekitar Pukul 4 sore Saat ini sedang persiapan Dan nanti Keduanya akan berangkat Bersama-sama Dari sini Ini menuju Ke tempat debat Sekitar pukul 5 sore Nanti akan Mulai dipersiapkan Karena Masalah sosial Maka pasti Debat ini Perspektifnya Bisa berbagai macam Tergantung Bagaimana orang Memandang Dari sudut apa Tetapi Yang jelas Saya dan Bang Dul Sudah mempersiapkan diri Dan kami yakin Dari Berbagai belanja Masalah yang selama ini Kami lakukan di lapangan Itulah yang menjadi Modal dasar Dan juga Kekuatan kami Berdua Untuk Menyampaikan Kepada masyarakat Dan warga Jakarta Mas ini kan Tema debatnya Berkaitan juga Soal ekonomi Mas Pram ini Salah satu Yang paling rajin Belusukan Dialog Sama masyarakat Kira-kira Apa yang Hasil dari Belanja masalah itu Yang nanti akan Dilaksanakan Sebagai program kerja Mas Pram Ya yang pertama Terutama adalah ABBD kita kan Sangat bergantung Pada hal yang Sudah sangat Konvensional Yaitu dari Pajak Restribusi Kemudian dari Dividend Maka saya Akan menawarkan Hal-hal baru Yang berulang kali Saya sampaikan Dengan Jakarta Funding Dan saya Sudah mempelajari Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Ternyata memang Ada payungnya Untuk itu Sehingga dengan demikian Secara hukum Tidak ada masalah Dan ini kan Sudah menjadi Sukses faktor Di Indonesia Funding Sehingga dengan demikian Dengan adanya Jakarta Funding Merupakan terobosan Baru bagi Jakarta Yang selama ini Hanya bergantung Pada pajak Restribusi Dan dividen Sekarang ada Income Atau revenue Baru dari Jakarta Funding Ada juga yang Hari ini Deklarasi untuk Dukung Mas Pram Tapi Minta jaminan Soal harga Sembako Dan lain-lain Ini bisa dipastikan Aman Itu bisa keluar Dari Mas Pram Jadi Sembako ini Sebenarnya Sudah dirintis Oleh Gubernur sebelumnya Baik oleh Pak Ahok Maupun Pak Anis Mereka sudah Mengikat kerjasama Dengan beberapa Farming yang ada Di Indonesia Yang menjadi Persoalan Di Sembako ini Adalah Agar Apa ya Yang pertama Stoknya cukup Yang kedua Kontrak jangka panjang Sudah dilakukan Dan itu akan kami lanjutkan Kalau saya jadi Gubernur Dengan demikian Maka akan terjaga Harganya Apalagi Pemerintah daerah Melalui Pasar Jaya Kemudian juga Melalui Farming Food Yang di Cibinang Raya Bisa melakukan Intervensi Apabila harga itu Mengalami Kenaikan Sehingga Saya meyakini Selama tidak ada Sesuatu gejulak Yang luar biasa Kondisinya tetap Seperti ini Maka harga Sembako Pasti akan bisa Dikontrol Mas untuk memperkecil Gap Pesenjangan Antara ekonomi Yang tinggi Dan juga yang rendah Apakah Jakarta Fund ini Juga bisa Menjadi jawabannya Atau apa Nanti ada program Jadi yang pertama Saya akan Menyelesaikan Persoalan-persoalan Yang ada di bawah Kartu Jakarta Pintar Jakarta Sehat Lansia Difabel Dan sebagainya Itulah yang menjadi Landasan dasar Untuk Memperkecil ketimbangan Supaya orang Mendapatkan kesempatan Yang sama Yang kedua yang tidak kalah Penting adalah Seperti yang saya Sampaikan Di Balai Rakyat Ada Balai Latihan Kerja Dan membuka Lawangan pekerjaan Seluas mungkin Termasuk PPSU Yang selama ini Menjadi SLTA Maka kita dorong Betul-betul Menjadi SD Sehingga yang penting Baca tulis Lulusan SD Bisa baca tulis Bisa bekerja Dan mereka Kemudian kita Adakan pelatihan Dan yang namanya Balai Latihan Kerja Itu bukan Hanya sekedar Melatih orang Untuk Belajar Mengelas Bayangannya begitu Bukan Termasuk untuk Menjadi konten kreator Menjadi Apapun yang Sesuai dengan Perkembangan Sekarang ini Termasuk ekonomi Digital Sehingga dengan demikian Itu kita lakukan Sertifikasi Dan itu menjadi Apa yang bisa Bukan hanya Bekerja di Indonesia Mempunyai kesempatan Juga untuk Bekerja di luar negeri Jadi untuk pendidikan Seperti yang sudah Kami sampaikan Pendidikan gratis Untuk negeri Dan swasta Dan untuk Pendidikan gratis Negeri dan swasta Itu tidak menghilangkan KJP Itu yang paling penting Dan juga KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul Yang sekarang ini Yang menerima Kurang lebih 15.000 orang Ini sebenarnya Menjadi kunci Bagaimana Rantai kemiskinan Atau kekurangan Di masyarakat bawah ini Bisa diperbaiki Kalau kemudian Anak-anaknya bisa Sekolah sampai dengan Perguruan tinggi Dan kemudian Kalau mereka Mengikuti pelatihan Yang diadakan Di Balai Kelurahan Dan kemudian Mereka bisa Bekerja lebih baik Saya yakin Ini akan memotong Dan meningkatkan Masyarakat yang ada Di bawah selama ini Pak Pram bilang Masih banyak tempat Menyedihkan Dekat-dekat istana Saya melihat sendiri Di Tanah Tinggi Di Tambora Tanah Abang Jideng Dan berbagai tempat Yang betul-betul Menyedihkan Saya melihat sendiri Ada satu rumah Namanya Busuni Yang kebetulan Saya lihat sendiri Saya berdialog Langsung dengan Belionya Di rumah itu Ada 12 orang Yang tinggal Tempat tidurnya Hanya ada 2 Kemudian mereka Bersif bergantian Sehari 3 kali Pagi, sore, dan malam Nah Persoalan-persoalan Seperti itulah Yang kemudian Terus terang membuat saya Bersemangat sekali Untuk Mudah-mudahan Insya Allah Saya terpilih Saya ingin menyelesaikan Persoalan itu Yang lebih utama Bukan kemudian Menyelesaikan yang Tinggi-tinggi lah Menurut saya Itu lebih urgent Lebih utama Dibandingkan dengan Hal-hal lain Mas, debat yang sekarang Ini debat yang kedua Kira-kira Seseru apa? Apa yang nanti Akan disajikan Mas Pram Dan juga diharapkan Dari lawan-lawannya Apakah akan saling serang Supaya seru Saya terus serang Pengen diserang Jadi saya Kalau diserang Dengan gembira hati Karena Ya urusan Itu tadi Statement sedikit ya Tentang bagaimana Persiapan dari Pramono Rano Untuk debat kedua Pilgeran Jakarta Kita lanjutkan live report Kami dengan Daputri Demas Yang ada di kediaman RK Sesuono Silahkan Demas Mungkin saya juga tertarik ya Pertanyaannya berikutnya adalah Apakah ada Kostum khusus Atribut khusus Yang akan digunakan Oleh RK Sesuono Malam ini? Ya Heronof Kita lanjutkan lagi Jadi dari hotel Di tempat Sesuono Maupun Rituan Kamil Ini sehingga sementara Sebelum menuju Ke tempat debat Nanti di pukul 7 malam Ini nanti mereka Akan melakukan Nanti akan melakukan Konversi PES Terlebih dahulu Dengan teman-teman media Dan nanti akan berangkat Nanti dijadwalkan dengan Peraturan yang ada Dari KPU DKI Jakarta Yakni Kehadiran dari masing-masing Paslon ini sudah diatur Supaya Saling bergantian Begitu Dan nanti Pasangan Rituan Kamil Sesuono Nanti akan tiba Di urutan ketiga Atau urutan terakhir Dijadwalkan Pukul 17.30 Diharakan sudah ada Berada Memasuki Tempat debat Dan untuk Atribut khusus Yang digunakan Ini untuk saat ini Masih belum terlihat Apakah ada Pendukung Kemudian yang juga Akan datang di lokasi Ataukah seperti apa Ini masih belum terlihat Namun untuk kemudian Seragam yang digunakan Ini masih sama Seperti biasanya Ini yang menggunakan Warna putih Dan juga krem Begitu Seperti Seragam yang digunakan Selama masa Sosialisasi Maupun masa kampanye Selama Satu bulan terakhir Begitu Dan kemudian Kalau terkait dengan Apa yang menarik Yang perlu kita nantikan Dari pasangan Rido Untuk malam hari ini Tentu saja Sebenarnya semua paslon Pasti tentu saja Memiliki program-program Yang berkaitan dengan Tema malam hari ini Tetapi Dari program Rido sendiri Yang menarik Dan kemudian Sudah dilatih juga Dalam simulasi Seperti yang tadi Sudah saya sebutkan Di Laporan tadi Adalah Penggunaan Nama-nama Atau istilah-istilah Yang sering digunakan Oleh pasangan Rido Seperti misalnya Kalau berkaitan dengan Ekonomi dan juga Kesejahteraan sosial Ini Rido memiliki Beberapa singkatan Yakni ada Nama-nama makanan Seperti misalnya Bakwan Bangun kota Rawat lingkungan Kemudian Rujak Rumah terpadu Dan terjangkau Petis Pendidikan gratis Ada semur Sembaku murah Dan lain sebagainya Ini adalah Nama-nama makanan Yang digunakan Kemudian untuk Menyebutkan Kemudahan Untuk menyebutkan Beberapa program Yang berkaitan dengan Ekonomi dan Kesejahteraan sosial Tentu saja Selama masa kampanye Ini ada belanja masalah Kemudian juga Belusukan Melihat langsung Masalah di lokasi Di berbagai daerah Di Jakarta Ini Ridwan Kabel Dan juga Suswono Tentu saja Mencatat beberapa hal Terutama Hal yang paling sering Dibahas oleh Pasangan Rido Adalah Tentu saja Revitalisasi Kawasan kumuh Dan juga Kawasan ekonomi Kemudian juga Penyediaan Rumah Gratis Ataupun rumah Bersubsidi Yang dibangun Di Fasilitas-fasilitas Milik pemerintah Seperti misalnya Di atas pasar Rumah vertikal Begitu ya Kemudian juga Ada di atas stasiun Dan lain sebagainya Jadi ini nanti Yang juga perlu Kita nantikan Apakah kemudian Program-program ini Bisa lebih Di Elaborasi lagi Di dalam Penyampaian Visi misi Maupun saat Menjawab pertanyaan Panelis Kemudian juga Yang menarik Kita saksikan Adalah Dalam debat kedua Ini Ini ada Hasil Lembaga Survei Yang sudah keluar Pasca Debat pertama Yakni adanya Penurunan Elektribilitas Yang dikeluarkan Oleh salah satu Lembaga Yakni LSI Dimana Sebelumnya Ridwan Kamil Dan juga Suswono Ini berada Di atas awan Begitu ya Di atas 50% Dan selalu menempati Nomor 1 Di berbagai Lembaga Survei Namun yang dikeluarkan Oleh LSI Ini sempat Terjadi penurunan Dan juga ada Tren kenaikan Justru dari Paslon nomor 3 Atau Pramanorano Dan sehingga Ini juga Perlu kita Nantikan Bagaimana Kemudian Hal ini Bisa menjadi Strategi Bagi Paslon Ridho Untuk Kemudian Menyampaikan Visi misi Ataupun Menanggapi Pertanyaan Dari Paslon lawan Kembali ke Anda Masing Masing-masing Paslon sudah Menyiapkan Strateginya Untuk Nanti malam Dobat Kedua Ekonomi Dan juga Kesejahtera Sosial Terima kasih Pertanyaan Mas atas laporan Anda Untuk persiapan Paslon Ridho Kita langsung Menuju Ke Posko Dharma Pohrkun Yang akan Keluar Dari Posko Ini Untuk Menuju Ke Arah Ancol Atau Kawasan Debat Kedua Malam Ini Untuk Tema Ekonomi Dan juga Kesejahtera Sosial Dimana Perluan Ketahui Lokasi Di Ancol Tepatnya Berada Di Beach City International Stadium Atau BCIS Ancol Jakarta Yang akan Dimulai Pada Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Tadi Rekan kami Produser Lapangan CNN Indonesia Nindia Yuwono Yang berada Di sana Menyampaikan Laporannya Bahwa Paslon Nomor Urut Dua Ini Yaitu Dharma Sudah Menyiapkan Strategi-strategi Apa Yang akan Disampaikan Untuk Debat Tema Ekonomi Dan juga Kesejahtera Sosial Tapi Tidak Secara Gamblang Apa Saja Program Kejutan Program Spesial Yang akan Mereka Sampaikan Pada Malam Nanti Di Debat Kedua Cagup Pilkada Jakarta 2024 Nampaknya Nampaknya Ini Masih Persiapan Untuk Bergerak Dari Tim Dan Posko Pemenangan Dharma Murkun Ini Baik Kalau Kita Simak Juga Sudah Ada Persiapan Juga Untuk Tujuh Panelist Pada Malam Ini Dan Masing-masing Paslon Sudah Menyiapkan Bagaimana Strategi Juga Program Unggulan Yang akan Mereka Sampaikan Di Debat Kedua Dengan Tema Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial Kalau Kita Ikuti Perkembangannya Untuk Cagup Jakarta Nomor 2 Kunwardana Optimistis Debat Kedua Pilkada Jakarta Lebih Baik Dari Debat Perdana Sebelumnya Dalam Beberapa Waktu Lalu Kita Ikuti Dua Minggu Lalu Debat Perdana Pilkada Jakarta Ditemui Setelah Melakukan Kampanye Berapa Waktu Lalu Di Kawasan Pluit Jakarta Utara Departnya Di Penjaringan Pasangan Dari Cagup Dharma Pongrekun Kunwardana Telah Melakukan Berbagai Persiapan Bersama Timnya Dan Juga Telah Berdiskusi Secara Internal Nantinya Pada Debat Kedua Pilgup Jakarta Pasangan Ini Akan Menyampaikan Ide Dan Juga Gagasan Dengan Bahasa Sederhana Kem Masyarakat Seperti Apa Bahasa Sederhananya Nanti Juga Akan Diulas Oleh Rekan Saya Nanti Diana Valencia Untuk Berdialog Dengan Satu Jubir Pemenangan Karena Di Studio Kami Menyiapkan Bagaimana Strategi Persiapan Dari Masing-masing Paslon Bersama Jubir Pemenangan Paslon 1 2 3 Cagup Pilkada Jakarta 2024 Ini Kita Lihat Kita Akan Menyimak Apa Yang Sampaikan Darmah Mere Kun War Dana Berikut Kami Terima kasih. 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 seperti apa? Insentif dari kondisi-kondisi Jakarta akan seperti apa? Dan hal lain yang juga perlu dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian hukum di Jakarta. Mendorong adanya dividen yang lebih baik bagi penduduk Jakarta, bagaimana mendorong APBD dialokasikan ke semua penduduk di Jakarta, bagaimana menjaga agar penduduk Jakarta tetap sejahtera di tengah perbedaan atau ketimpangan sosial yang ada di Jakarta. Oke, PRnya ada banyak sekali. Saya mau langsung Jakarta mau dibawa kemana, mungkin boleh langsung dijawab para jurubicara ataupun tiba menangan. Saya mau ke Bang Rian terlebih dahulu. Bang, salah satu subtemanya adalah infrastruktur terintegrasi ya. Kalau lihat background Bang RK, ini kan memang lulusan arsitektur, tentu paham betul soal urban desain, tapi sebenarnya gimana sih Bang ide utama Pak RK dan juga Pak Suswon ini soal infrastruktur yang saling terhubung dan tidak hanya memperhitungkan ataupun mengutamakan beautifikasi gitu Bang. Betul. Jadi kita melihat peluang sekarang, Bang Ridwan Kamil pada saat sekarang ini kan sejajar dengan Pak Prabowo ini Presiden. Kita ada peluang sebenarnya pada saat gedung-gedung kementerian itu akan kosong karena semuanya pindah ke IKN, ke Nusantara gedung-gedung kosong ini bisa kita alih fungsikan menjadi hunian vertikal. Sehingga warga masyarakat nggak perlu lagi hidup berdesak-desakan, berjauhan juga dari kantor. Kita kan nggak mau dong, warga itu bangun pagi, belum melihat anak, pulang ke rumah, anak udah tidur. Itu bukan kehidupan yang kita mau kan. Nah Bang Ridwan Kamil melihat peluang ini dan dia juga memiliki visi menjadi kota global. Sehingga bagaimana nanti gedung-gedung kementerian, Pasar Jaya, dan stasiun-stasiun, kalau Pak Prabowo sudah merintahkan Pak Ridwan Kamil ayo selesai masalah perumahan, ini akan bisa didorong lebih baik lagi. Karena waktunya sangat pendek. Seorang gubernur hanya punya waktu lima tahun untuk bisa memberikan dorongan-dorongan dan ini kami yakin bisa dilakukan oleh Bang Ridwan. Dan soal pengelolaan sampah juga, dalam salah satu naskah visi misi kami memang ada semacam apa ya, pengelolaan sampah, mungkin ada 3-4 unit yang sebenarnya sudah ada planning, tapi belum terlaksana. Nah ini apa masalahnya? Bang Ridwan Kamil sudah mencatat ini, tidak akan mendorong ini semua. Karena jangan sampai sampah hanya sekedar dibuang saja di Bantar Gebang, dibuat dumping begitu saja, tapi gak bisa, harusnya bisa kita olah, kita bakar, atau kita jadikan energi, jadi akhirnya kita pada akhirnya juga PBD akan lebih irit lagi. Oke, berarti kesejahteraan dengan Pak Prabowo ini yang juga cukup akan mempermudah koordinasi pemerintah pusat dan juga Jakarta saya pikir jelas, karena harus terbuka saja partai-partai pendukung Prabowo berada di gerbong Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono gitu ya, sedangkan teman-teman di sisi lain yang gak sejalan dengan Pak Prabowo. Mau gak mau untuk mendorong kita menjadi kota global secara lebih cepat, mau gak mau harus ada kesejahteraan antara pimpinan pusat juga dengan di Jakarta. Ini mau gak mau suka gak suka, ini logika dasar yang harus kita amin, dan inilah makanya menjadi ruangan kami untuk mendorong Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono harus segera maju dan segera memenangkan pilkada ini. Oke siap, saya mau beralih ke Mbak Mira terlebih dahulu. Mbak Mira dalam beberapa kesempatan doorstop, Bang Dharma menyebutkan infrastruktur digital. Nah infrastruktur digital yang dimaksud Bang Dharma ini seperti apa? Apakah berkaitan dengan internet atau seperti apa Mbak Mira? Ya yang pertama, tadi menanggapin sama Pak Fikri ya bahwa Jakarta akan kita jadikan oleh pasangan Darmakun untuk menjadi pusat bisnis secara nasional maupun secara global. Itu pertama. Terutama yang kedua, terkait dengan program-program Darmakun, terkait integrasi, infrastruktur terintegrasi adalah warga Jakarta sudah tidak lagi memikirkan bagaimana mereka akan datang ke kantor dari sisi kemacetan. Jadi kami akan membuat satu pola bahwa di sana mereka akan bekerja dari satu tempat, kemudian bisnis dari satu tempat, sekolah di satu tempat, dan juga pelayanan atau fasilitas kesehatan dalam satu tempat, dalam satu lingkungan. Nah kalau bicara tentang digitalisasi, Dr. Kuhn Wardana itu jagonya memang. Memang kampiunya di sana. Jadi memang kita sudah memiliki program internet gratis, 100 mega Mbps itu. Dan setiap keluarga, bukan hanya, apa namanya itu, dalam tanah kutus satu keluarga itu 10 orang dan lebih bisa mendapatkan itu. Nah dengan digitalisasi itu bisa terkoneksi atau bisa termonitoring terkait dengan masalah-masalah kemacetan dan juga masalah-masalah yang ada di Jakarta. Jadi poinnya adalah digitalisasi untuk seluruh warga Jakarta. Menarik Mbak soal pola pembangunan yang terintegrasi, kantor, rumah, itu semua dalam satu ini maksudnya membangun dari nol kah? Atau memanfaatkan yang sudah ada? Memanfaatkan yang sudah ada. Dan ada kan banyak ya para developer-developer itu yang nanti akan kita juga kerjasama untuk nanti memberikan kesempatan. Kan ini banyak, kita nggak mau juga nanti ada kawasan-kawasan kumuh yang, mohon maaf aja, solusinya gusur, gusur kan gitu ya. Nah kita nggak seperti itu. Nanti kita akan alokasikan bagaimana kerjasama dengan para developer untuk menyediakan juga untuk kawan-kawan yang dalam tanah kutip masih memiliki rumah yang masih belum layak. Kemudian tadi soal sampah, kita punya program gini, kita nggak perlu lagi nanti sampah itu dikirim ke Bekasi. Tapi sampah itu dikola oleh PEM dari KI. Setiap warga itu, kalau dia nanti memiliki dalam takut mengumpulkan sampah, akan diganti, dibarter oleh PEM dari KI dengan makanan. Kayak seperti bank sampah begitu ya? Bank sampah. Yang kedua, sampahnya nanti akan dikola dengan teknologi. Jadi nanti kita punya teknologi kita sendiri seperti apa, kita akan sampai ke nanti. Oke, baik. Saya mau beralih ke Mas Aris terlebih dahulu. Mas Aris ini sudah senyum-senyum dari tadi, rasanya sudah tidak sabar nih untuk memuntahkan semua ide-ide ataupun gagasan dari Pramonorano. Nah Mas, saya mau spesifik soal salah satu hal yang menjadi misi Pramonorano ini kan soal sinergitas wilayah aglomerasi. Nah tadi soal sampah ini juga sebenarnya juga jadi salah satu concern. Karena sebenarnya Jakarta ini bergantung dengan wilayah-wilayah sekitarnya seperti misalnya Bekasi ataupun Tanggerang. Nah ini seberapa yakin sebenarnya Mas Pramono ini mengajak kerjasama wilayah-wilayah penyangga? Ya sebelum kita ngomong masalah sampah, saya tertarik untuk berbicara terkait sinergitas. Tadi Bro Rian juga cukup lumayan menggelitik ketika ngomong bahwa yang lain ini berseberangan dengan Pak Prabowo. Mohon maaf Bapak. Jadi seperti ini, faktanya adalah setelah proses pilkada ini, hanya Mas Pram yang sudah bertemu dengan Pak Prabowo dikediamannya. Bahkan ketika sedang sibuk-sibuknya Pak Prabowo memanggil Menteri, itu Mas Pram dipanggil untuk saling mendoakan. Dipanggil atau datang nih? Ya, kan kita nggak bisa mengkonfirmasi. Silahkan saya tanyakan ke Pak Prabowo sendiri kan. Tetapi kan ada diterima di sana. Saling mendoakan. Mas Pram mendoakan Pak Prabowo di pemerintahan. Pak Prabowo juga mendoakan agar Mas Pram juga di Jakarta. Artinya apa? Artinya juga ada kesinambungan. Tidak hanya sekedar berkesinambungan tidak masalah Pak Prabowo dengan Mas Pram, tapi juga ada program. Bayangkan, Mas Pram menjanjikan dan mencanangkan sudah dihitung, sudah diperhitungkan adalah apa? Program sarapan gratis untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi ini pelapis makan siang berkizi gratis dari Pak Prabowo. Ini yang namanya kesinambungan. Tidak hanya sekedar mengklaim, tetapi kesinambungan juga sudah secara konkret bertemu, juga secara program. Jadi ini yang berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi bayangkan, ibu-ibu di Jakarta untuk anaknya nanti tinggal menyiapkan saja makan sore, Pak. Jadi ini berkuranglah beban pengeluaran. Ini inti-inti kesejahteraan kan seperti itu. Beban pengeluaran berkurang, pendapatan meningkat. Nah ini yang kita harapkan. Dan Mas Pram berkomitmen untuk itu ada kesinambungan. Dan saya pikir, Mas Pram dan Pak Prabowo tidak pernah ada permasalahan. Dan saya yakin mereka juga sudah konkret saling mendoakan. Walaupun memang secara dejure, secara hukum, partainya mendukung Mas Bang Rituan. Tapi apakah itu secara konkret nanti ketika Mas Pram menjadi gubernur itu berlawanan, saya pikir, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi. Untuk apa? Untuk membangun masyarakat Jakarta. Terihal terkait dengan pengelolaan sampah. Oke. Terkait dengan aglomerasi. Bang Dul punya pengalaman sebagai kepala atau ketua Jabodetabek Punjur. Jadi kepala daerah-kepala daerah di Jabodetabek Punjur ini ketuanya Bang Dul. Artinya komunikasi, Insya Allah Bang Dul tahu apa yang dibutuhkan, win-win solusinya seperti apa. Mas Pram apalagi, sebagai seskap dua periode, dia tahu apa yang harus ditingkatkan. Nah, ide yang paling utama dari Mas Pram dan Bang Dul adalah membuat PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau Utilitas, di salah satu pulau yang ada di utara bagian Jakarta, Jakarta bagian utara, itu agar menjadi PLTSA. Jadi ini bagaimana nanti? Itu sudah ada perpresnya. Terkait dengan tipping fee-nya saja yang berani enggak gubernurnya itu lakukan. Nah, Mas Pram bahkan salah satu yang juga ikut merancang peraturan itu bersama Presiden tentu saja, bahwa kerjasama sudah dilakukan dengan Jepang, pemerintahan Jepang, yang bagaimana kita tahu lah kalau Jepang mengelola sampah bersihnya luar biasa. Kemudian di sana juga sudah ada lebih dari seribu PLTSA. Jadi harapannya ke depan kita tidak lagi mentransfer sampah ke luar Jakarta, tetapi kita kelola sendiri menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Nah, saya pikir ini yang lebih bermanfaat, ini yang cukup reliable dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Itu terkait kesejahteraan, terkait pelinggungan, terkait dengan pengelolaan sampah, terkait dengan kesejahteraan, dan terkait dengan pendidikan, tentu saja. Oke, Bang Fikri, saya mau minta komentar sedikit ini soal omong-omong yang tadi disampaikan oleh ketiga jubir ataupun tim memenangan Cagup-Cawagup begitu ya. Sudah ada yang menurut Anda realistis atau ini sebenarnya dalam lima tahun rasa-rasanya agak kurang waktunya? Seperti apa, Bang Fikri? Kalau saya sih mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Rian, Bu Mira, dan juga Mas Ari, semuanya sih realistis. Oke. Karena teknologi sudah ada sekarang, tapi PR-nya adalah mau atau tidak digunakan. Kalau memang mau ya, apa salahnya untuk segera dilaksanakan. Saya pikir mungkin itu jadi catatan utama buat Jakarta karena ada polusi di situ, ada urbanisasi, ada resiko juga pada saat hal lain yang mungkin kita lihat juga adalah Jakarta hanya kota kerja, bukan kota untuk istirahat, bukan kota untuk pendidikan. Mungkin itu juga menjadi PR ke depan. Saya pikir mungkin itu yang harus kita dorong agar kesejahteraan, kenyamanan kita di Jakarta, dan kita juga tahu ada 3,5 juta orang yang masuk ke Jakarta setiap siangnya, dari Senin sampai Jumat, mungkin itu juga perlu diantisipasi. Kemacetan dan seterusnya yang tentunya jadi opportunity cost bagi kita yang harusnya mungkin pertemuan ekonomi bisa lebih tinggi dibanding 4,9 atau mungkin bisa lebih tinggi dari Indonesia bahkan. Saya pikir mungkin itu yang catatan ke depan ya, buat Jakarta tentunya. Baik, mau atau tidaknya, nah kalau itu dari segi infrastruktur atau integrasi, nah saya mau beralih sedikit ke subtema yang selanjutnya, ini soal penanganan ketimpangan sosial. Nah ini banyak sekali yang entah itu di media sosial ataupun media mainstream juga mengangkat hal ini. Soal bagaimana kalau kita, contoh saya di Jakarta Utara, kita renggok ke kiri ada Pantai Indah Kapung, tapi sebelahnya sudah ada Muara Karang, ini sudah berbeda jauh begitu ya. Apa yang, saya mau ke Mas Aris terlebih dahulu, kalau di Pramonoranuk kan ada Jakarta berkeadilan, nah ini khusus yang miskin sudah ada kartu-kartunya. Kalau soal kaum menengah seperti apa kepedulian Pramonoranuk? Iya, kalau kita bedah lagi lebih lanjut apa yang disampaikan Mas Pramdan Bangdul setiap kesempatan, inilah yang membedakan Mas Pramdan Bangdul. Beliau turun langsung ke masyarakat sehingga beliau tahu apa sebenarnya masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Permasalahan masyarakat Jakarta terkait dengan ketimpangan bahwa terkait layanan dasar. Layanan dasar itu terkait apa? Sandang, pangan, papan. Tentu saja. Terkait dengan, tadi disampaikan, sedikit ada pik, sedikit ada Muara Karang. Bayangkan masyarakat Muara Karang itu salah satu masyarakat yang harus membeli air bersih termahal di dunia. Sanitasi di Jakarta ini kurang dari 50% tersalur pipa air bersih. Sehingga Mas Pram dan Bangdul berkeyakinan, berkomitmen untuk setidaknya mengurangi tingkat kebocoran pipa-pipa yang ada di Jakarta. Ini sehingga jadi orang, gimana kita ngomong sejahtera, gimana kita ngomong kota global, gimana kita ngomong kota adil, kalau ada orang yang untuk mencari air bersih saja, sulit sekali. Nah Mas Pram, Bangdul ingin, dengan cara apa, dengan cara, kebocoran pipa di Jakarta, lebih 50%, itu menyebabkan kerugian APBD kurang lebih besar 2,5 triliun. Bayangkan kalau kita bisa kurangi kebocoran yang sebentar 2,5%, itu kita bisa menghemat 1,2 triliun. 1,2 triliun kita bisa investasikan untuk misalnya permodalan, untuk bantuan-bantuan lainnya kepada masyarakat. Nah ketimpangan ini kan yang perlu ditingkatkan adalah yang di bawah menengah agar lebih ke atas. Nah hal-hal seperti itu tadi yang saya sampaikan, bagaimana menciptakan misalnya penjaminan harga-harga juga. Bagaimana sekarang, konsep orang biar tidak miskin, konsep orang biar sejahtera itu adalah penghasilan yang meningkat, tetapi beban pengeluaran menurun. Salah satu tadi sudah saya sampaikan, sarapan gratis, karena pemerintah pusat sudah ada makan siang gratis, bersinergi. Kemudian apa? Bagaimana cara menjaga harga-harga di lapangan, harga-harga di pasar. Kita punya tiga pasar utama, misalnya ada Dharma Jaya, Cipinang Food Station yang itu beras, kemudian ada Pasar Jaya ya, 44 pasar di Jakarta itu. Kita ingin minimal setiap pasar itu stoknya tiga bulan ada. Stoknya tercukupi, stok beras, stok sembako, sehingga apa? Sehingga kan kalau misalnya stok ada, harga tidak akan naik. Bagaimana cara agar stoknya ada? Satu pengamanan pasokan pangan, juga rantai pasok, juga bekerjasama dengan daerah-daerah lainnya. Yang sudah kita lakukan sebenarnya di era Mas Anies, dan akan kita sempurnakan, kita tingkatkan lagi, yaitu dengan kontrak farming, dengan beberapa daerah-daerah di sekitarnya. Sehingga, saya pikir ketika layanan air bersih sudah ada, kemudian masyarakat Jakarta semakin terdidik, kemudian juga harga-harga itu bisa terkendali, saya pikir ketimpangan ini bisa semakin terangkat ya, dan tentu saja penciptaan lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan kerjaan khusus untuk UMKM digital, maupun UMKM yang non-digital, kita Mas Pram sediakan 300 miliar per tahun untuk membantu para UMKM ini, baik untuk permodalan, untuk promosi, untuk naik kelas, seperti itu. Karena Mas Pram dan Bang Dul tidak pernah punya rekam jejak menyusahkan UMKM. Karena ada calon kebenur yang pernah memindahkan UMKM dari di Ciam Pelas ke atas, itu menjadi dari yang tadinya setiap hari bisa dapat 5 juta atau 500 ribu, dia harus menunggu sampai 3 bulan untuk mendapatkan satu pelanggan pertamanya ketika dipindahkan ke teras Ciam Pelas. Yang sampai saat ini, aksesnya sungguh sulit, untuk pejalan kaki juga sulit, untuk disabilitas apalagi, dan menjadi, saya pikir, hal-hal yang merugikan UMKM. Oke, saya ini mau tanya tanggapan dari yang tadi disenggol oleh Mas Aris nih. Ini katanya ada calon gubernur yang pernah punya rekam jejak menyulitkan UMKM Bang. Itu benarkah? Atau boleh diklarifikasi deh? Coba deh. Sebenarnya rekam jejaknya seorang Bang Ridwan adalah pada saat gubernur Jawa Barat, beliau itu menciptakan kredit mesra. Oke. Jadi para ibu-ibu itu berkumpul, diberikan kredit tanpa bunga. Tapi ibu-ibu ini tanggung renteng, sama-sama saling apa ya, membantu, saling mendukung supaya pembayaran kembali lancar. Yang sudah terbantu itu, saya pikir ada hampir 50 ribu warga selama di Jawa Barat beliau. Jadi, pasti tugas Bang Ridwan adalah mencari satu titik yang mungkin saya nggak tahu benar atau nggak, lo disampaikan, supaya teman-teman bingung. Saya sampaikan. Ada satu cerita, tapi ada lagi 50 ribu warga yang terbantu. Kalau 50 ribu ini, 50 ribu ibu ini, memiliki keluarga, berarti kan ada 200 ribu orang yang setidaknya terbantu. Nah, teman-teman ini disini sebenarnya menariknya beda dengan pasangan kami adalah Bang Ridwan dengan Masus adalah orang yang sudah punya pengalaman. Bang Ridwan kami, sudah 10 tahun menjadi kepala daerah, begitu ditantang soal UMKM, langsung itu bisa jawab, ada kredit mesra. Jadi, beliau itu punya pengalaman, punya kemampuan, punya visi, dan nggak pernah bersenggolan dengan hukum. Nah, inilah yang dibutuhkan warga DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta itu warga yang sebagian besar rasional. Masih ada juga yang lebih psikologis atau sosiologis, tapi sebenarnya mayoritas rasional. Warga DKI Jakarta ingin yang berpengalaman, ingin yang sebenarnya juga bersih. Nah, ini yang kami tawarkan. Bukan hanya angan-angan atau cerita, atau contek-menyontek, lihat dari Google gimana ya caranya. Seorang Ridwan Kamil sudah pernah melaksanakan itu. Oke, berarti komitmen Ridwan Kamil untuk bisa mesejahteraan UMKM, menciptakan lapangan kerja, ini tidak diragukan. Betul, dan Ridwan Kamil berangkat awal wali kota Bandung dan memenangkan, itu dengan dorongan banyak teman-teman muda, penggiat seni, komunitas kreatif. Memang PR kita adalah bagaimana kita membuat pendidikan yang link and match dengan kebutuhan dunia kerja. Oke. Tapi, saya mau kembali lagi ke soal apa? Hunian sebenarnya. Oke. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita berangkat ke kantor udah capek, balik ke kantor udah macet, stres, ketemu istri, kita udah capek macet, kita berantem, anak kita marahin, itu bukan kehidupan yang nyaman. Itu menarik, Bang Fikir bilang, kita harus buat Jakarta menjadi livable city. Dan peluangnya ada, anggarannya ada, cuma butuh kemauan, dan tadi, sinkronisasi secara resmi dengan partai-partai, presiden, juga dengan partai-partai di Jakarta. Kalau bicara personal, saya Bang Aris juga teman banget. Secara personal, kami di politik itu semua kawan. Tapi perahu partai menjadi penting juga. Karena kalau perahu partai sudah beda, akan sulit diskusi anggaran, diskusi soal kebijakan. Tapi Bang Aris bilang, Mas Pram jadi satu-satunya calon gubernur yang bertemu Pak Prabowo. Itu konteksnya kayak beda, tapi saya nggak mau buka di sini kan. Oke. Berarti tidak diragukan lagi bahwa memang partai politik memegang peranan penting ya Bang, untuk bisa mensukseskan program-program kerja, termasuk. Pasti. Saya mau tanya langsung Bang, soal kaum menengah. Ini kan memang sudah banyak kajiannya, kaum menengah ini sulit kaya, tapi rentan miskin. Nah kalau program dari Ridwan Kamu Susono, apa Bang yang dijual? Sebenarnya yang paling penting, pelatihan siap kerja. Kita harus pastikan lagi, pelatihan siap kerja itu harus, jangan sampai outdated. Jadi harus yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dan lebih penting lagi sebenarnya apa ya, pendidikan kita ini menjadi penting sekali buat teman-teman bisa naik kelas ya sebenarnya. Itu fokusnya Bang Ridwan Kamu sebenarnya. Dia adalah seorang dosen, dia juga pernah ke luar negeri menjadi pekerja. Jadi tahu betul sebenarnya tantangan yang hambatan seperti apa. Dan yang poin pentingnya Bang Ridwan Kamu adalah senaranya digitalisasi sebenarnya. Kalau infrastruktur digitalnya baik, dan bukan hanya sekedar apply apa ya, bukan hanya sekedar menempatkan server atau kamera, tapi bicara digital itu yang betul-betul sejalan dengan kebutuhan. Kami pikir permasalahan teman-teman kelas menengah mungkin tidak bisa teratasi. Karena kami yakin kok, teman-teman kelas menengah itu senaranya mandiri dan senaranya kuat. Hanya saja butuh dorongan-dorongan misalnya. Dengan digitalisasi izinnya jadi gampang. Tidak ada biaya-biaya tambahan. Hal-hal itu yang sebenarnya pernah dilakukan Bang Ridwan Kamu di Jawa Barat. Belum pernah ada kasus korupsi, belum pernah ada hengki-pengki yang terjadi. Nah, Bang Ridwan Kamu berharap kalau secara hunian sudah dipenuhi, kalau anggaran itu dipastikan turun ke masyarakat, dan kalau setiap RW mendapatkan, rata-rata itu satu RW, dalam lima tahun mendapatkan satu miliar. Paling tidak akan ada roda di masyarakat itu bergulir di kolongan menengah ya, terutama ya. Jadi, Bang Ridwan Kamu, masus hadir tidak mungkin menyelesaikan seluruh masalah. Tetapi paling tidak simpul-simpul yang sudah sekian tahun itu terhambat, itu akan coba dipecahkan oleh Bang Ridwan Kamu. Oke, siap. Dari Paslon 1, saya mau ke Paslon 2. Mbak Mirah nih, yang juga sebenarnya sudah banyak concern soal kaum menengah. Mbak, kalau di Dharma Penggerakun dan juga Kunwardana, saya lihat visi-misinya ini tidak ada yang spesifik ke kaum menengah. Nah, ini apa sebenarnya program utama ataupun jagoannya dari Dharma Penggerakun untuk teman-teman kaum menengah? Karena kan tentu di Jakarta isinya tidak hanya kaum bohir misalnya atau misalnya kaum-kaum kecil begitu. Ya, dari ketiga calon, satu dan tiga, pasangan Dharma Penggerakun itu betul-betul sangat berbeda karena tidak tersandara dengan partai politik. Jadi, kalau nanti kita menang misalnya, kita tidak lagi fokus dalam tanah kata mengucapkan terima kasih kepada partai politik yang kemana mendukung. Tapi kita langsung gaspol untuk kerja untuk rakyat Jakarta. Berarti kalau Paslon 1, Paslon 3 menang, akan ada politik balas budi begitu ya, Mbak Mirah? Itu saya pastikan ada. Karena dia sibuk tuh. Jangan pastikan sibuk. Dia bukan orang partai, kok dia bisa tahu. Saya ini mantan partai Gerinda. Jadi, tahu lah ya. Terus yang kedua saya select juga gini. Jadi, yang kedua, sudah, kita bukan rahasia umum lagi lah. Lalu yang kedua gini, menariknya di Dharma Penggerakun ini, dia mengusung gotong royong. Jadi, tidak ada kaya dan miskin dalam tanah kutip. Faktanya memang ada orang miskin dan kaya ya. Kelas menengah saat ini secara nasional, mengalami keterpurukan ekonomi yang luar biasa dahsyat. Kelas menengah saat ini masuk ke dalam hampir, bukan hampir, mungkin masuk ke jurang kemiskinan. Karena banyak PHK masalah. Kelas menengah itu kan pekerja, dan kita lah ya, Mbak Dina, dan kawan-kawan pekerja itu kelas menengah. Jadi, ketika kelas menengah ini dihadapkan sekarang PHK, termasuk di Jakarta. Tidak terlepas daripada kelas menengah saat ini sedang lagi jatuh, terpurung. Nah, apa yang harus menjadi solusinya? Kami punya program satu, peningkatan skill. Peningkatan keahlian kawan-kawan ini. Bukan hanya ditingkatkan saja, PEM dari KAI nanti itu akan menghantarkan dia mencari pekerjaan. Jadi, sampai di dapet pekerja. Dan keahlian yang dimasukkan peningkat skill yang harus, disesuaikan dengan sektor industri yang ada. Jadi, kalau sekarang musimnya digitalisasi, ya digitalisasi. Bukan sekarang musimnya digitalisasi, tapi malah mengajarinya misalnya jahit gitu ya. Kan tidak nyambung. Jadi, sesuai dengan sektor industri yang sekarang ada. Lalu yang ketiga, yang paling penting, kita mengajarkan mereka adab. Kita punya nanti petugas-petugas GTA. Getuk Tular Adab. Siapa yang akan mengajarkan? Dari kawan-kawan guru honorer. Jadi, kawan-kawan guru honorer ini akan kita berdayakan untuk menjadi petugas getuk tular adab. Ini yang kawan-kawan yang mencari pekerjaan, bukan hanya kita membicarakan skill secara fisik, tapi secara adab kita ajarkan. Disiplinnya, progifitasnya. Kan jauh nih sekarang. Kita tidak lagi mengejar bicara tentang kamu harus memiliki keahlian, tetapi sedangkan adabnya turun. Kan sekarang musim juga. Bagaimana kawan-kawan itu minim adab sekarang ini. Nah, Dharma Kun akan melaksanakan itu. Jadi, kawan-kawan yang tadi, misalnya kelompok pik yang mewah ini, dengan kemudian yang kumu ini, kita pastikan tidak akan ada seperti itu. Kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Artinya, setiap warga negara dalam halnya warga Jakarta berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bukan lagi bicara tentang kelompok tertentu, dia semakin kaya gitu. Enggak. Kita bicara tentang keadilan dan pemerataan secara inklusif, inklusif, bukan ekslusif. Ini yang ada di dalam Rekun. Jadi, kalau kawan-kawan nanti kelas menengah, kita akan pastikan mereka akan mendapatkan pekerjaan. Jadi, kalau sekarang ada batasan usia nih, umur sekian misalnya, kita udah pernah tahu lah banyak, saya kan biasa menangani kawan-kawan di perburuhan ya. Umur 40 tahun nggak boleh lagi. Jangan 40 tahun, 25 tahun nggak boleh lagi. Nah, di Jakarta tidak ada batasan usia untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kelas menang ini nganggur di umur 40 tahun, jatuh 45 tahun di PHK. Kita akan siapkan mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Oke, siap. Mamira, ini kita harus hold dulu karena kita harus jeda azan maghrib sejenak. Terima kasih ini. Tapi kita masih lanjut lagi untuk mengulas topik-topik selanjutnya. Tetaplah di Pilihan Indonesia, khusus Pradebat, Kekada Jakarta 2020. Terima kasih.